Sebelumnya, Polres Leman Yogyakarta tangkap tiga pelaku penjual miras oplosan yang merenggut nyawa 26 orang. Polisi juga menyita barang bukti miras oplosan yang belum sempat dijual pelaku. Dua hari pasca kejadian, Polres Leman Yogyakarta akhirnya mengamankan tiga orang pelaku penjual miras oplosan di dua tempat berbeda. Ketiga pelaku antara lain Priyantono, warga Sayegan, serta pasangan suami istri Sasongko dan Siti Badriah, warga Ambarukmo. Sasongko merupakan pracik miras oplosan, sementara istrinya, Siti Badriah bertugas mengemas miras ke dalam botol siap jual. Miras yang diproduksi pasutri ini merenggut nyawa 22 orang. Sementara Priyantono hingga kini masih ditangani Polsek Sayegan, karena telah mengikibatkan 4 orang meninggal. Sehingga total korban tewasi keibat miras oplosan sebanyak 26 orang. Yang bersangkutan membuat minuman keras jenis tiwi ini dengan cara mencampur etanol kadar 96 persen dan air dengan perbandingan air 85 persen dan etanol 15 persen. Kemudian ditambahkan beberapa air dan sari jeruk dan sari salak, kemudian penambah aroma. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti miras oplosan yang belum sempat dijual. Sementara itu hingga kini 10 korban masih berada di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. 6 diantaranya meninggal dunia, sementara 4 korban kritis masih dirawat. Selain di Sarjito, sebagian korban juga dirawat di sejumlah rumah sakit di Yogyakarta. Semua korban ini menolak untuk dilakukan otopsi dalam. Ya, saya ulang lagi, menolak untuk dilakukan otopsi dalam. Tim medik kita sudah lengkap sekali menunggu seharian, tapi tidak ada perintah untuk dilakukan otopsi. Karena pihak kepolisian ini juga harus mendapat izin dari warganya untuk melakukan suatu perintah untuk dilakukan otopsi dalam. Pesta miras oplosan yang merenggut jangka puluhan orang terjadi dalam dua hari terakhir. Polisi akan melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia dalam miras. Sementara para tersangka akan dijerat hukum pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan. Andreas Sigit Pamungkas, laporkan untuk NET.